Buku Penghancuran PKI Buku ini mengurekan tentang strategi PKI Dia menulis pada bagian ketiga tentang offensive PKI 1960-1963 Paling tidak ada tiga strategi PKI Nah strategi itu perjuangan yang pertama adalah perjuangan anti-imperialisme Melawan bentuk kapitalisme yang keliru Nah strategi yang kedua adalah perjuangan kaum tani Melawan monopoli tanah Dan yang ketiga adalah perjuangan masa Dengan menciptakan konflik militer dan pembantaian Yang kita kenal dengan perjuangan G30S Nah pada strategi yang pertama Perjuangan anti-imperialisme melawan kapitalisme Pasca Polonia Pertama mulai 1960 PKI mencari perlindungan di bawah Soekarno Dalam rapat CCI PKI pada Desember 1960 Dalam buku ini diungkapkan Pimpinan PKI menekankan dukungannya penuh Atas kebijakan Bung Karpo Kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila Nah kita tahu Mulailah terjadi hubungan mesra antara PKI dan Soekarno Beberapa agenda-agenda bersama Yang dilancarkan oleh PKI Dalam perlindungan di bawah rezim Soekarno itu PKI dapat memasukkan beberapa agenda penting politik Misalnya adalah mempersenjatai Atau membentuk angkatan terima Ide tentang sentralisme demokrasi Atau yang kita kenal sama dengan demokrasi terpimpin Dan yang paling utama adalah Menjadikan kapitalisme birokrat sebagai musuh nomor satu Dan kita tahu bahwa kapitalisme birokrat adalah musuh nomor satu bagi PKI Siapa yang disebut dengan kapitalisme birokrat Itu adalah mereka yang sebenarnya tidak memiliki alat produksi Tapi berwatak kapitalistik Mereka adalah pegawai-pegawai negeri Manager-manager perusahaan Elit-elit politik yang dianggap sebagai komprador Kepentingan tim prianisme Dalam konteks partai politik PKI mendefinisikan Kelompok seperti Masyumi Dan PSI Sebagai lawan politik Yang direpresentasikan sebagai Kapitalis birokrat juga Nah Pada itu Kita melihatkan kebijakan-kebijakan Bung Karno terungkap dalam buku ini Jelas sangat menyudutkan Kelompok lawannya yang dianggap sebagai Kontra-revolusional Sehingga kita tahu Masyumi dan PSI Itu kemudian Dibubarkan Nah disini adalah keberhasilan Strategi PKI Dalam perjuangan anti-imperialisme Melawan kapitalisme Dan Kelompok yang dianggap oleh PKI Sebagai Komprador Nah itu strategi Yang pertama Dan strategi yang kedua Adalah Perjuangan kaum tani Melawan Monopoli tanah Nah kita tahu Dalam Analisis Komunis Bahwa kekuatan Partai Terletak pada Kekuatan Kaum tani Oleh karena itu Mereka memobilisasi Kaum tani Dalam buku ini Diungkapkan Bahwa PKI berpendapat Perlunya Land reform Reformasi Tanah Atau reformasi agraria Tanah Harus diambil dari pemilik tanah Dan dibagi Di antara orang yang menggarap Nah PKI mengusulkan Pembagian itu Antara pemilik tanah Dan penggarap Menjadi 60 40 Pada undang-undang Yang diinisiasi oleh PKI Dan disahkan oleh Presiden Soekarno Tentang Reformasi Agraria Itu Ada pembagian 50 50 Nah Agenda Land reform ini Berhasil Menjadi sebuah undang-undang Dan sampai hari ini Sebenarnya Undang-undang itu Tetap berlaku Dalam pidato Hari kemerdekaan 17 Agustus Presiden Soekarno Menyebut Tujuan dari Land reform Haruslah Tanah bagi Kaum tani Yang menggarapnya Jadi tanah itu Tidak seperti sekarang Dikapling-kapling Bahkan berubah menjadi Properti Tapi tanah itu Bagi kaum tani Yang menggarap Dan kita tahu Orang dekat Soekarno Anggota Politbiro Bahkan penulis Pidato-pidato Politik Soekarno Nyoto Membuat slogan Tanah Bagi Yang menggarapnya Nah Inilah agenda Land reform Yang Diinisiasi PKI Dan diresmikan Oleh Soekarno Dalam rangka Memobilisasi Kaum tani Jadi strategi Kedua PKI Yaitu Perjuangan kaum tani Melawan Monopoli tanah Itu Relatif berhasil Pada tingkat Kebijakan Namun Pada tingkat Lapangan Ini mengalami Benturan Ketika Di lapangan Misalnya Aksis pihak Sebagai konsekuensi Dari land reform Itu Mendapat penentangan Di tingkat Bawah Nah Kampanye PKI Di tingkat Grassroot Dengan merumuskan Setan Desa Itu Berlawanan Dengan Kelompok-kelompok Bordeaux Yang memiliki Tanah Dan sebagainya Dan kalangan Keagamaan Nah Kelompok-kelompok Islamisme Misalnya Membangun Sebuah Desa Ternyata PKI Mengalami Kekalahan Dalam Tingkat Lapangan Itu Nampak Dalam Penelitian Ini Nah Itu Juga Yang Mengakibatkan Sebenarnya Pada Tingkat Praktek Di Lapangan Agenda Mobilisasi Keum Tani Meskipun Sukses Di tingkat Kebijakan Tapi Di tingkat Grassroot Lapangan Itu Mengalami Kegagalan Karena Mengalami Benturan Khususnya Dan Kelompok Islam Misme Nah Selanjutnya Strategi Yang ketiga PKI Adalah Menciptakan Konflik Militer Yang Berujung Pembantaian Para Jenderal Yang kita Kenal Dengan G30S Nah Pembentukan Angkatan Kelima Milisi Yang Dipersenjatai Ini Itu Memicu Pertengkaran Dengan Kalangan Angkatan Darat Kita Tahu Pada Masa Itu PKI Khususnya Pasker Kebijakan Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Negara Hampir Seluruh Perusahaan Itu Di Takeover Oleh Angkatan Darat Misalnya Pertamina Nasution Menunjuk Ibn Stongo Untuk Memimpin Pertamina Bahkan Dalam Tanda Petik Dianggap Ada Semacam Negara Di Dalam Negara Aset-aset Strategis Itu Berada Dalam Kelompok Yang Dimusufi Oleh PK Mari Mari kita Lihat Bagaimana Pembahasan Buku Ini Pada Peristiwa G30S Dan Pembantaian Masa Nah Buku Ini Memang Tidak Menjelaskan Detail Peristiwa G30S Dalam Buku Ini Memang Diangkat Peran Sentral Suharto Di Seputar G30S Karena Kita Tahu Dalam Pembantaian Itu Suharto Tidak Masuk Sebagai General Daftar General Yang Akan Dibantai Oleh Untung Cakrabirwawa Juga Sebenarnya Ketika Bahkan Ketika Ahmad Yani Sudah Terbulu Dalam Peristiwa Itu Lalu Posisinya Itu Tidak Digantikan Oleh Suharto Tapi Oleh Soekarno Diangkat General Pranun Tapi Kemudian Kan Suharto Berhasil Bekerjasama Dengan Nasution Lahirlah Yang Kita Kenal Apa Itu Perintah Super Smart Nah PKI Dalam Keadaan Tidak Siap Menghadapi Kegagalan G30S Serta Tuduhan Kepada Mereka Pasca G30S PKI Tidak Dalam Keadaan Siap Makanya Ada paradoks Tentang Peristiwa Itu Beberapa Peneliti Menganggap Bahkan Mempertanyakan Bagaimana Mungkin PKI Yang Sudah Mengubah Strateginya Mengikuti Garis Peking Tapi Tanpa Mempersenjatai Dan Mengusung Sentralisme Demokrasi Dan Sudah Pada Tahap Ide Nasakom Tapi Pada Kemudian Melakukan Sebuah Tindakan Tindakan Kekerasan Bersenjata Nah Pandangan Ini Pandangan Sebenarnya Menurut Woli Tongkis Bahwa Upaya Upaya Untuk Menggebosi Angkatan Darat Oleh PKI Memang Dilakukan Infrasi Dilakukan Dan Pihak Angkatan Darat Mengetahui Al-Hitub Sehingga Ketika Terjadi Momentum G30S Angkatan Darat Menurut Oleh Tongkis Mengambil Manfaat Situasi Untuk Memukul Mati PKI Melalui Mobilisasi Dukungan Dari Kaum Fanatik Islam Dan Kristen Kaum Nasionalis Kanan Para Bekas Pemimpin Kaum Sosialis Dan Pihak Barat Dan Sebagainya Dan Disini PKI Dijadikan Musuh Bersama Karena Melakukan Pengkhianatan Kepada Pancasila Dan Kita Tahu Pada Yang Dijadikan Soekarno Soekarno Gestok Pasca 30S PKI Kemudian PKI Dimengalami Kegagalan Dan Hampir Semua Tokoh Elit Anggota Politik Pulit Biru PKI Ditembak Mati Aide Nyoto Dan Sebagainya Itu Pimpinan Pimpinan Teras PKI Anggota Pulit Biru Ditembak Mati Kecuali Satu Yang Selamat Namanya Yusuf Ajitorok Dalam Buku Ini Diungkapkan Satu-satunya Pengecualian Karena Ketika Itu Terjadi Peristiwa G30S Dia Berada Di Cina Kemudian Menjadi Exil Nah Itulah Nah Kemudian Oli Tongkis Menutup Peristiwa Itu Tentang Strategi PKI Yang Gagal Itu Dan Dampaknya Kepada Perjuangan Komunis Di Dunia Ketiga Itu Berdampak Karena PKI Adalah Salah Satu Partai Komunis Terbesar Ketiga Setelah Rusia Cina Dan Indonesia Saya Kira Itulah Stilas Dari Isi Buku Ini Lalu Saya Ingin Memberikan Catatan Kritis Sebagai Penutup Pembahasan Kita Yang Pertama Bahwa Buku Ini Kaya Akan Data Cuma Nampaknya Oli Tongkis Meramunya Atau Mengorganisasi Data Data Itu Relatis Tidak Secara Sistematis Menurut Saya Nah Dalam Buku Ini Saya Melihat Juga Kegagalan PKI Sebenarnya Dalam Pandangan Saya Adalah Kegagalan Teoretik Marxisme Leninisme Karena Marxisme Leninisme Dibangun Dalam Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kapitalisme Kolonial Itu Mengalami Kegagalan Baik Secara Teoretik Maupun Praktik Nah Pada Saat Ini Kita Saksikan Bahwa Kapitalisme Pasca Kolonial Tetap Exis Sampai Hari Ini Dan Komunisme Tenggelam Dalam Perut Sejarah Nah Itulah Mungkin Ulasan Kita Pada Kali Ini Tentang Buku Pemhancuran PKI Selanjutnya Kita Akan Bahas Buku-buku Lain Buku Yang Bermutu Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah Dan Untuk Pencerahan Oleh Karena Itu Untuk Terus Mengikuti Channel Ini Jangan Lupa Memberikan Comment Subscribe Share Dan Jangan Lupa Pijit Bonceng Baiklah Salam Pencerahan Tepat 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 Pijit Tepat Terima kasih.